Hai teman-teman, di video kali ini aku mau bikin sesuatu untuk para wanita ya, untuk kalian yang gak pede dengan ketiak hitam, dengan ketiak yang gelap Apalagi buat kamu yang suka pakai baju lengan pendek, pasti kalian tuh selalu berpikir ulang, hmm, kalau misalnya aku pakai baju lengan pendek gimana ya sama ketiak aku Kalau nanti aku pakai baju lengan pendek, orang-orang bakal ngelihat gaya ketiak aku yang hitam Ya gak sih, pasti kalian merasa gak pede, merasa insecure dengan ketiak kalian yang hitam, yang gelap Enggak-enggak, tenang-tenang, tenang-tenang, disini aku bakal nyelamatin kalian, terutama ketiak kalian, caranya gampang banget Tapi sebelum aku kasih tau caranya, klik dulu dong subscribe-nya, dan nyalain lonceng notifikasinya, biar kalian jadi orang pertama yang lihat video yang baru Nah caranya itu gampang banget, dan bahan-bahannya pun gampang banget, tenget-tenget-tenget, kalian pasti bisa nemuin bahan-bahan ini di dapur kalian atau di kulkas kalian Nah bahan yang pertama itu ada timun atau bonteng, yang kedua ada kunyit Nih 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 nih, kunyit nih Ya, jadi cuman ada dua bahan aja, timun dan kunyit Ini pasti kalian gampang banget nyari di dapur atau di kulkas, karena ini super murah banget Nah, step pertama, step pertama kalian harus parut dulu, si timun ini harus diparut Nih aku punya bekas parutannya, BTW ini aku udah ngeparut duluan ya Nah, kok diparut sih? Emang apa sih yang kita ambil dari si timun ini? Nah, yang kita ambil dari timun ini adalah sarinya atau air timunnya Nih Kita cuman ambil air dari timunnya Kelihatan gak? Kelihatan gak sih? Nah ini ya, kelihatan ya, semoga kelihatan deh Dari timun ini, kita ambil air timunnya aja Nah, setelah jadi Kita tambahkan Kunyit Ke si air timun yang tadi ya Nih, kita tambahin kunyit Abis itu kita aduk-aduk Aduk-aduk sampai menjadi vla Tapi ini aku kebanyakan Bubu kunyitnya Jadi dia menggumpal kayak gini Ah, jatuh! Dia menggumpal kayak gini Pokoknya si air timun dan si kunyit ini tuh harus Apa ya? Harus menjadi vla gitu ya Jangan menggumpal kayak gini Ini aku kurang sih Air timunnya kurang Wait, wait, aku tambahin lagi deh Nah Ini aku udah tambahin kunyitnya Pake air timun Karena tadi tuh gak Gak jadi vla banget Tadi tuh kayak masih menggumpal gitu Karena tadi aku kebanyakan kunyitnya Sekarang udah seperti vla Nih, seperti ini Ya, setelah itu baru Kalian Aplikasikan ke ketiak Nah, karena aku gak bisa Ngasih tau gimana cara Mengaplikasikannya Aku cuma ngasih tau Lewat lisan aja ya Jadi pertama-tama Bersihkan dulu ketiak kalian Setelah bersih ketiaknya Keringkan Maksudnya di Apa itu namanya? Dikeringin pakai tisu gitu kan Kan ini dalam keadaan basah ya Karena tadi Karena kalian baru membersihkannya Nah, setelah ketiak kalian Udah kering ya Baru kalian aplikasikan ini Yang tadi kalian buat Ke ketiak kalian Ditunggu sampai 15-20 menit Begitu Nah, kalau misalnya udah sampai 15-20 menit Baru kalian bilas Kalau misalnya kalian mau Mendapatkan hasil yang maksimal Kalian harus Menggunakannya selama Seminggu dua kali aja Kalau misalnya kalian mau Hasil yang maksimal ya Nah, gitu aja teman-teman Tips dari aku Bagaimana caranya Memutihkan ketiak Semoga tips ini Sangat-sangat-sangat-sangat Bermanfaat buat kalian Makasih Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax